Di Stasiun Radio Keluarga Anda Heartline FM Tentu yang ke depan Anda akan mendengarkan spesial talk show ini Tentu kerjasama dengan PT Kalbe Farma Terkait dengan tema kita adalah Jaga makan, cegah struk, menyerang Kalau Anda saat ini Kita semua tentu ingin memiliki tubuh yang sehat Dan banyak sekali macam-macam penyakit Salah satunya adalah struk yang juga Kalau misalkan sudah terkena struk Ini urusannya nanti susah nih Kemana-mana pokoknya akan ribet nih Heartliner Makanya kita harus tetap jaga kesehatan kita Salah satu caranya adalah dengan menjaga pola makan Untuk mencegah struk, menyerang Seperti apa sih? Kita akan perbincangkan Bersama narasumber kita nih Yang pertama ada Ibu Irene Levina S. Gizi Ini produk eksekutif dari Kalbe Yang saat ini sudah terhubung melalui online Selamat pagi atau selamat siang Ibu Irene Halo-halo, selamat pagi, salam sehat Berarti cocoknya dipanggil Kak Irene aja kali ini ya Kak Anjil masih muda Baik, kemudian ada Dr. Dedianto Hengki Saputra Master Gizi IFO, Kak nih ya Medical PT Kalbe Farma Selamat siang dok Ya, selamat siang Semangat pagi Semangat pagi Padimu dan Heartliner semuanya Baik Siap Ya, Heartliner jadi seharian kita nih Selain bisa didengarkan di radio Anda juga bisa melihatnya langsung Melalui live streaming di channel Youtube kita Di Heartline Network Dan jika Anda ingin bertanya Seputar pola makan Untuk mencegah struk seperti apa Bisa Ke 0855-885-1006 Atau di 021-591-9244 Atau saat ini juga sedang live streaming di channel Youtube kita Anda juga bisa berkomentar atau bertanya Melalui kolom chat yang tersedia Baik Sebelum kita membahas tentang pola makan Kita pengen tahu dulu nih dok Struk itu penyakit apa sih dok Kita sering banget nih istilahnya mendengarkan kata struk, sakit struk Kalau misalnya orang udah mendengar kata struk Wah berarti ini udah Ibaratnya kayak udah lumpuh separoh lah Atau apalah gitu Seperti apa sih dok Ya baik Jadi mungkin Kalau penyakit struk Heartliner udah sering dengar ya Tapi kembali merimai itu ya Jadi struk itu merupakan suatu gangguan kesehatan ya Yang diakibatkan karena kelainan pembuluh darah Jadi penyebabnya itu karena kelainan pembuluh darah di otak Yang menyebabkan kematian jaringan otak Jadi kematian ini bersifat permanen ya Jadi kelainan pembuluh darah ini diakibatkan karena Berkurangnya aliran darah dan juga oksigen ya Yang membawa zat nutrisi ya makanan maupun hal-hal yang dibutuhkan untuk sel-sel otak Jadi karena suplainya itu terhambat Maka sel-sel di otaknya itu menjadi mengalami kerusakan dan kematian Nah nanti yang itu akan menimbulkan berbagai macam kelainan Jadi kalau kita lihat penyebab tersumbatnya aliran darah itu sebetulnya ada dua ya secara umum ya Struk itu bisa karena memang penyembitan pembuluh darah Kita kenal dengan istilahnya struk isemik ya Ini jenis struk yang paling banyak jumlahnya mungkin 70-80% dari jenis struk Nah yang kedua lebih sedikit itu adalah jenis struk yang hemorragic Jadi karena pecahnya pembuluh darah Jadi yang satu karena penyempitan Yang satu karena pecahnya pembuluh darah Tapi kedua-duanya itu menyebabkan Matian jaringan otak yang permanen Karena suplai darah maupun oksigen ke otak itu terhambat Jadi karena suplai oksigen dan darah ke otak itu terlambat Akibat dari entah itu penyempitan atau pecahnya pembuluh darah itu Menyebabkan terjadinya struk gitu ya dok ya Betul sekali Jadi kalau pembuluh darah itu ya seperti pipa gitu ya Kalau aliran yang membawa Kalau di rumah kita ada pipa air gitu ya Jadi kalau pipanya tersumbat ya berarti airnya nggak jalan gitu Dan itu menyebabkan struk Nah jadi pertanyaan berikutnya nih Penyebab terjadinya pecahnya pembuluh darah Ataupun mungkin menyempitnya pembuluh darah itu Karena apa sih dok Kalau misalkan kita mendengar pasien yang terkena struk Kan kadang-kadang Iya nih lagi di kamar mandi tiba-tiba jatuh Terus di bawah ke rumah saya kita tahu Sudah mengalami struk atau istilahnya apa gitu Bagaimana dok Jadi berarti kalau kita bicara Kita lebih tepatnya mungkin faktor resiko ya Jadi sebetulnya ada secara garis besar Ada dua faktor resiko Yang dapat meningkatkan resiko terkena struk Faktor resiko yang pertama adalah Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi Artinya apa istilahnya Ya nasib gitu Udah nasib gitu Jadi nggak bisa kita utak-atik lah ya sulit Contohnya apa itu faktor resiko yang udah nasib gitu Usia Oh usia Jadi umur ya Jadi makin bertambah usia Maka secara umum Faktor resiko akan meningkat Ya itu faktor resiko ya Usia Karena pada saat bertambah usia kan Ya apa Regenerasi sel ya Termasuk elastisitas pembuluh darah Kita itu tidak Seperti saat muda ya Termasuk pembuluh darah yang tidak ada di otak Yang pertama usia Nah yang kedua itu Masih yang tidak bisa dibodifikasi ya Apa itu? Yang kedua adalah keturunan Ya jadi kalau orang tua Atau apa kakek nenek kita punya riwayat Artinya kita punya resiko yang lebih tinggi Dibandingkan misalnya teman kita Yang keluarganya tidak ada riwayat Riwayat stroke gitu ya? Betul Jadi sakit stroke itu juga termasuk sakit keturunan gitu? Bukan Jadi Faktor geretik gitu? Kalau ada berarti kita punya resiko lebih tinggi Tapi belum tentu ya Jadi seperti Sebenarnya kalau saya melihatnya ini Bisa juga sebagai alarm Kalau kita melihatnya sebagai hal positif Oh berarti saya harus lebih hati-hati nih Yang ketiga nih Nah ini Nasib kita ini sama nih Pak Timu Jenis kelamin Jadi pria itu punya resiko yang lebih tinggi Dibandingkan perempuan Iya ya? Gitu ya? Iya Karena sering banget denger Itu yang misalkan kejadian stroke itu Kok kebanyakan laki-laki gitu ya? Karena pengaruh juga jenis kelamin ya? Pengaruh Pengaruh itu Kenapa tuh? Ya mungkin juga Mungkin ya Karena makanan Karena apa nih? Karena cowok suka merokok kah? Salah satunya bisa Atau juga mungkin secara Apa namanya? Faktor stres Saat bekerja mungkin lebih tinggi Gak tau mungkin bisa ya Itu ya Pak Yang terakhir itu adalah ras Jadi kalau orang Kau kasihan ya Orang kulit putih itu Dikatakan punya resiko yang lebih tinggi Untuk trimestral Dibanding orang yang memiliki kulit gelap gitu ya? Kulit gelap atau ras Asia ya? Oh Asia termasuk kulit gelap ya? Enggak Jadi kulit putih Kulit putih itu orang bule itu punya resiko yang lebih tinggi Dibandingkan orang yang ras dari kulit hitam maupun Asia Padahal selama ini orang kayaknya kulitnya selalu putih ya? Iya Nah sekarang yang Sebetulnya tapi faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu Peranannya gak terlalu besar Yang paling besar adalah faktor yang Bisa kita modifikasi Bisa kita intervensi Apa itu? Itu pola hidup Ya lifestyle Ya lifestyle seperti apa yang meningkatkan resiko stroke? Ya pola makan yang tidak sehat Ya menyebabkan orang-orang yang obesitas Ya berat badannya berlebih Memiliki tekanan darah tinggi Ya kolesterolnya juga tinggi Tidak terkontrol Dan orang-orang yang menjalani hidup Sedentary lifestyle Ya banyak makan Jarang gerak Serta juga pastinya Untuk orang-orang yang merokok Itu adalah faktor-faktor yang sebetulnya Paling banyak meningkatkan resiko stroke Dan bisa kita modifikasi Ternyata Selama ini kita pikir Ya itu tadi penyebab stroke kan Macem-macemnya faktor Resikonya ada yang Memang tidak bisa dimodifikasi Kalau istilah dokter gitu Jadi memang yaudah Mau gimana lagi gitu Kalau misalkan udah keturunan Ataupun mungkin kalau misalnya udah jenis kelaming gitu ya Itu ya mau gimana lagi Tapi ternyata itu mungkin faktornya Tidak terlalu besar Dibandingkan dengan pola hidup nih dok ya Betul Tidak sedominan Tidak sedominan Pola hidup Justru nih Anda heartliner Ternyata untuk menghindari stroke Yang harus Anda lakukan adalah Memiliki pola hidup yang sehat nih dok ya Betul Nah ketika berbicara tentang pola hidup sehat Kan macam-macam nih dok Harus ada apa nih Harus ada olahraganya Harus ada supply makanannya Harus ada apain sih dok Ya kalau pola hidup sehat Ya secara umum Kita bisa melihat Satu dari pola makan ya Ya kedua pasti pola gerak Nah kalau kita bicara pola makan Ya pola makan apa sih Sebetulnya yang direkomendasikan ya Sehingga ya stroke ini Jangan sampai mendekat gitu ya Nah pola makan itu Kalau saya bagi beberapa Kita bisa lihat nomor satu Dari jumlah dan komposisi Jadi secara jumlah itu Ya makan sesuai dengan porsi Kebutuhan Kan yang sering terjadi kan Porsinya itu yang kita masukkan Itu melebihi dari kebutuhan tubuh kita Nah sehingga berat badannya naik Ya obesitas ya Nah itu yang sebetulnya Menjadi salah satu faktor risiko terkena stroke Jadi jumlah makan itu Porsinya disesuaikan dengan kebutuhan Jadi makan jangan terlalu berlebih Walaupun juga jangan kurang ya Yang kedua adalah dari komposisi Nah ini juga penting ya Bahwa rekomendasi ya Makan sehat ini adalah Mengacu pada konsep gisi simbang Jadi komposisinya itu Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral Itu harus ada Jadi jangan Makannya cuma karbo doang gitu Vitamin, mineral, protein dilupakan Jadi itu juga tidak sehat Jadi harus ada Di dalam satu piring makan Harus ada Jadi kalau Jadi komposisinya seperti apa Jadi kalau piring makan itu Ya umumnya piring makan itu kan Bundar ya Separohnya itu kita isi sama sayur dan buah Ketarohnya Sayur dan buah Sayur dan buah Kalau mau sayur aja juga boleh Tapi biasanya kalau di kondangan dok Sepenuhnya nasi semua Nasi atasnya mie goreng Kalau orang Indonesia itu makan mie instan sama nasi gitu ya Makan pempek sama nasi Jadi karbo ketemu karbo lagi gitu ya Habis enak sih dok Saya juga kadang-kadang suka seperti itu dok Harus udah gak boleh nih dok ya Bukannya gak boleh ya Sebetulnya kan makan enak itu kan Ya tergantung dari kebiasaan saja ya Nanti kan tubuh akan beradaptasi gitu ya Jadi sebetulnya kalau Bagi orang-orang yang enak makan nasi sama mie instan misalnya Ada orang tertentu yang sudah biasa makan nasi dengan banyak sayur enak gitu Enak itu kan persepsi ya Dan persepsi itu kan dibentuk dari adaptasi dan kebiasaan Dari adaptasi dan kebiasaan Apalagi orang Indonesia kalau misalkan lagi makan di warteg gitu Pasti apa minumnya? Este manis gitu ya Iya betul Aduh udah makan nasi Ada gulanya minum este manis Dobel-dobel Baik Nih terkait dengan Tema kita kan adalah Jaga makan cegah struk menyerang ya Dimana tadi ternyata Struk itu terjadi salah satunya adalah Faktor yang paling dominan adalah dari pola makan Dan pola makanannya harus Yang memiliki gizi yang seimbang nih ya Dengan jumlah makan dengan komposisi yang seimbang Nah kita ingin membahas nih dok Terkait dengan pola makan Seperti apa sih nih dok yang dimaksud dengan gizi yang seimbang nih Jadi ada takarannya gak sih dok? Ya saya lanjutin nih ya tadi piring ya Jadi sebetulnya piring itu setengahnya itu kita isi sayur dan buah Jadi setengahnya lagi merupakan kombinasi antara sumber karbohidrat Dan lauk Ya lauk disini adalah protein dan lemak Jadi Untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan Ya komposisi setengahnya itu ya kalau bisa Yang sisa setengahnya itu Ya lauknya lebih banyak gitu ya Karbohidratnya lebih sedikit Sebaliknya orang yang kurus Mau naikin berat badan mungkin karbohidratnya bisa dinaikkan Dari sisa setengahnya Nah itu baru pertama dari komposisi piring Tapi jangan dilupakan adalah Gula, garam, dan minyak juga Jadi itu juga faktor-faktor yang dapat Menyebabkan pola makan kita menjadi pola makan yang tidak sehat Jadi sebenarnya sudah ada takarannya Untuk gula itu sehari Ya rekomendasinya itu tidak lebih dari 4 sendok makan Atau 50 gram 4 sendok makan Meskipun ibaratnya kita makan normal Kalau mau minum yang ada mengandung gula Tidak lebih dari 4 sendok makan ya Jadi misalnya nih Pak Timo Hari ini minum Tadi kewartak gitu ya Minum Tadi nasi huduk pak Pagi-pagi makan nasi huduk Gulanya ditambahin 2 sendok Berarti jatah makan Gulanya tinggal 2 sendok lagi Oh Gitu Bukan berarti Oh saya kan tadi minum Berarti kan gula saya tetap Jatahnya 4 Tidak gitu Berarti Jadi jatah Pokoknya sehari Iya Total sehari 4 sendok makan Berarti misalkan Yang kedua Silahkan Yang kedua itu Jangan lupa garam juga Garam Garam itu kan juga Harus kita takar Karena dapat meningkatkan resiko Hipertensi Hipertensi itu merupakan Faktor resiko Ya Meningkatkan serangan stroke Jadi garam itu Sehari itu Rekomendasinya Tidak lebih dari 1 sendok teh Lebih sedikit lagi nih 1 sendok teh itu 5 gram Atau setara dengan 2 gram natrium Jadi itu juga Perlu kita Kendalikan Yang berikutnya Adalah minyak Jadi minyak atau lemak Itu ada takarannya Sehari jangan lebih Dari 5 sendok makan Atau setara dengan 700 Kilokalori Nah itu Baru dari jumlah dan jenis Belum kita ngomongin Kualitas Itu ya Jadi kualitasnya pun Harus kita perhatikan Waktu kita memilih Karbohidrat Kita pilih karbohidrat yang sehat Waktu kita memilih lemak Lemak itu jangan dimusuhi Orang kan berpikir Lemak itu sesuatu yang Terus hindari Padahal lemak itu Ada lemak baik Yang harus kita tingkatkan Konsumsinya Yang kita hindari Adalah lemak-lemak Yang tidak sehat Seperti lemak trans Dan lemak jenuh Kita kurangi asupannya Itu dari jenis Dan kualitas Dan Yang paling juga Yang gak boleh dilupakan Adalah Olahnya Mengolahnya Makanannya udah bagus Porsinya udah cocok Mengolahnya Gak sehat Misalnya Semua makannya Digoreng Dalam minyak panas Mendidih Nah ini Menjadi makanan Yang sudah bagus Misalnya Sayurnya sudah banyak Proteinnya sehat Karena dididih Digoreng Dalam minyak panas Akibatnya apa? Ya nutrisinya rusak Dan yang berbahaya Adalah meningkatkan Jumlah lemak jahat Lemak trans Lemak jenuh Maupun bobot kalori Kinaik Porsinya sama Tapi karena digoreng Terlalu panas Bobot kalorinya itu Berbeda Berpengaruh Ya Ternyata berpengaruh Berpengaruh sekali Panas Enggak hanya minyak Itu sangat berpengaruh Berpengaruh Saya ambil contoh ya Pisang Jadi pisang itu kan Kita bisa makan Buka kulitnya Kita makan Tetapi pada saat Pisang itu Kita goreng Kita beri tepung Maka bobot lemaknya itu Meningkat Bisa 30 kali lipat Kalorinya naiknya 4 kali lipat Dengan jumlah pisang yang sama Artinya makanan yang sama Bisa memiliki bobot Nutrisi yang berbeda Dan kualitas nutrisi yang berbeda pula Jadi Mengolah makannya pun harus Harus yang Yang bagus atau yang sehat Jadi rekomendasinya memang Kalau bisa dimakan Mentah ya Dimakan mentah Tapi kan gak semua makanan Bisa dimakan mentah Nah kalau diolah ya Sebaiknya Lebih banyak dikukus Atau ditumis Atau direbus gitu Yang dihindari adalah Digoreng dalam minyak mendidih Dalam jangka yang lama Atau mungkin makanan yang Terlalu banyak dibakar Itu juga sebaiknya Dikurangi Nah Ini kan sepertinya Kalau Zaman sekarang gitu ya Orang-orang zaman sekarang ini Sangat lah Sibuk gitu loh dok Sampai akhirnya Kalau misalkan makanannya Harus seperti tadi Harus jumlah nutrisinya segini Gitu komposisi segini Itu apakah bisa tuh dok Untuk kita Ketika mau makan Aku hitung dulu nih Kalorinya berapa Karbohidranya berapa Mungkin gak sih dok Ya Kalau untuk mengukur Sebetulnya gak Gak terlalu sulit Karena Kalau bukan ahli gisi Ya gak mungkin lah Kita timbang-timbang Atau Misalnya di olahragawan Ya binahragawan Mungkin dia timbang ya Tapi kalau orang yang itu kan gak Ya tadi paling gampang Pake konsep piring makan aja Setengah dari piring Ya kita isi sayur Penuhin sayur dan buah Setengahnya itu kombinasi Nasi dan lauk Itu ya sebenarnya Tapi Apa namanya Yang paling sulit adalah Mempersiap Menyiapkan menjadi challenge Kalau menurut saya Aduh repot nih gitu ya Ya sebetulnya Untuk menjadi sehat Kita memang harus berkorban Waktu Ya tetapi Jangan Waktu itu Dijadikan alasan Untuk tidak sehat Kalau menurut saya Menyiapkan makanan sehat Itu kan sebetulnya Effortnya itu Ya mungkin Cukup waktu 30 sampai 1 jam Ya kalau Tapi orang bisa loh Tidur lama gitu ya Tapi dia Tidak 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 Apa namanya Begitu waktu tidur yang lama Terlalu panjang itu Dipotong Dia keberatan gitu ya Atau bisa juga Main handphone Ya kan Main handphone bisa sejam Atau main game Itu gak dikelukan Tapi pada saat kita Meminta waktunya Minta dong 30 menit aja Untuk nyiapin makanan saya Ngeluh Aduh Gak ada waktu Nah itu ya Jadi sebetulnya Memang perlu berkorban Perlu berkorban waktu Ada juga orang bisa juga Kita menyiapkannya itu Dalam Di weekend Jadi makanan itu Disiapkan Disiapkan Di dalam satu kantong-kantong Jadi pada saat Hari kerja Ya tinggal dibasak gitu ya Tinggal di Jadi sebenarnya Makanan sehat itu Yang ngolahnya itu Gak lama Ya kan Tumis itu kan gak lama Paling 5-10 menit Jadi gak perlu Aneh-aneh Yang ngolahnya Yang ini kita pilih Makanan yang Niskualitasnya bagus Kita olahnya secara sederhana aja Sudah ini Sudah cukup Kalau misalkan di olahnya Secara berlebihan Malah jadi hilang Semua nutrisinya Bahkan tadi ya Jangan-jangan Malah menambah Lemak jahat Yang ada gitu ya Betul sekali Sudah gitu Waktunya lebih lama Kenapa saya bisa Bicara seperti ini Ya karena saya terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari saya gitu Bahwa untuk Menyiapkan makanan sehat Ya saya memang Mengobanku waktu Sekitar 30 menit Sampai 1 jam Setiap hari Tinggal kita Mau gak nih Karena kadang-kadang Tinggal kembali lagi Kita mau Mau atau enggak Kita sih mau Mau sehat Sekarang Sampai nanti kita tua Atau Atau gak mau gitu Itu kan pilihan ya Semua itu pilihan Dan memang Kadang-kadang Ya Pada saat kita memilih Satu pilihan Ada sesuatu yang dikorbankan Ya mungkin disini adalah Waktu Tapi menurut saya itu Jenis investasi ya Kita jangan Menginvestasi Uang Properti Jangan lupa ya Bahwa kesehatan itu Adalah investasi Jangka panjang Jangan sampai Investasi uang Akhirnya pada saat kita tua Sakit-sakitan Uangnya dipakai Untuk mengobati Ibu kita yang sakit Justru kesehatan ini Sebenarnya investasi Yang paling Utama dok ya Kalau menurut saya iya Harusnya sih iya Iya Kalau kita sehat sampai tua pun Kita bisa terus berkarya Kita bisa Produktif ya Apapun dalam bentuknya itu Kalau menurut saya Jadi itu yang paling penting Dan salah satunya adalah Dengan menjaga pola makan ini Agar kita Terhindar Dari yang namanya Stroke nih Salah satunya Jangan lupa Bahwa penyakit Degeneratif Kita bicara stroke Ada penyakit jantung Ada penyakit kanker Diabetes Dan sebagainya Dan teman-temannya itu ya Jadi pada saat kita Melakukan pola hidup sehat Yang kita jauhi Tidak cuma stroke Tapi teman-teman yang lain Alangkah baiknya Kita menjadi role model Di keluarga kita Sehingga kita Menularkan Menjadi Panutan Di keluarga kita Sebagai orang yang melakukan Atau menjalankan Pola hidup sehat Nah itu dia Selain pola hidup sehat Selain olahraga Juga makan Makanan bergizi seimbang Nah permasalahannya itu dok Kadang-kadang Kitanya gak mau Meluangkan waktu Atau mungkin kitanya Sibuk dok Tapi sedangkan kita tuh Harus Kalau pengen hidup sehat Harus memiliki pola Makan yang Seimbang dok ya Betul Bagaimana caranya Ada gak sih dok Caranya dok Untuk memiliki Jadi sebetulnya Cara untuk melakukan Yang nomor satu itu Kita harus menemukan motivasi Harus ada motivasinya dulu Jadi motivasi itu penting ya Jadi Untuk kita melakukan Jadi kalau belum ada motivasi Kebanyakan ya Pengalaman saya Kebanyakan itu ya Cuma hangat-hangat Awal aja Jadi motivasi itu Gak perlu motivasi yang muluk-muluk Kita berikan motivasi Jangka pendek Lalu jangka menengah Jangka panjang Yang kedua itu target Jadi harus ada target Ya manusia itu senang di challenge Ya challenge diri kita sendiri Targetnya mau apa Ya jadi Oh saya target bulan depan Saya mau Berat badan saya Turun satu kilo Atau setengah kilo Gak apa-apa Jadi tetapkan target Setelah target tercapai Upgrade lagi targetnya Supaya kita juga tidak bosan Jadi Apa namanya Motivasi dan target itu penting Ya jadi Karena Kunci daripada Hidup sehat Adalah Kesinambungan Ya Kontinunitas Itu yang sulit Memang Ya tetapi Ingat bahwa Karakter itu Butuh waktu Dan tapi bisa dibentuk Bisa dibentuk Ya Dan nanti tubuh akan Beradaptasi Ya jadi Pada saat kita sudah terbiasa Makan sehat Begitu kita Makan yang Disajikan makan yang tidak sehat Itu Tubuh kita sebetulnya Sudah menolak gitu ya Mungkin rasanya Saya ambil contoh ya saya Kalau saya kan Tidak suka Mengurangi makan manis Dan asin Jadi begitu saya Diberikan disajikan Makanan yang manis Atau terlaksin Nah itu badan saya Tuh gak enak Pusing Atau gak enak Atau rasanya Di terokongan gak enak Jadi Tubuh kita itu Sudah terbiasa Mengkonsumsi Makanan sehat Jadi perlu target Sama motivasi Kalau menurut saya Itu awal dulu Awal ya Gak usah muluk-muluk Karena kadang-kadang Ya nanti resolusi Tahun 2023 Apalagi sebentar Lagi ganti tahun Aku akan Olahraga setiap hari Gak usah Perlu juga Tekad Tekad dulu ya Tapi tekad itu Jangan muluk-muluk Jangan tinggi-tinggi Ya Aduh saya Punya badan Kayak yang ini Itu jangka panjang Gak apa-apa Jangka panjang Tapi jangka pendeknya Ah saya mau turunin dulu Segini Atau nanti Kalau udah begini turun Ah saya mau bentuk Badan saya Menjadi misalnya Lebih berotot Sebagainya Step by step Nih dok ya Baik Nanti setelah ini Kita akan lanjutkan Ini ada pertanyaan Tapi nanti dijawab Setelah komersial break Ya dok Ada dari Pak Evan ini Saat siang Bung Timo dan dokter Saya mau tanya Apakah penyakit diabetes Bisa menyebabkan Timbulnya stroke Dan apakah stroke Bisa disembuhkan Terima kasih Nanti jangan dijawab sekarang dok ya Nanti setelah ini Kita akan kembali Untuk komersial break Bagi heartliner yang ingin bertanya 0855-885-1006 Atau di 0215-9192-44 Atau juga saat ini Sedang live streaming Di channel itu kita Di Heartline Network Terima kasih Ya terima kasih Ya terima kasih heartliner Selain Anda masih Mendengarkan Spesial talk show Bersama Kalbe Farman Heartliner ya Dengan tema kita adalah Jaga makan Jaga stroke Menyerang Dan bersama narasumber kita Ada Kak Airin Levina Saratina Gizi Produk eksekutif dari Kalbe Puni juga ada dokter Dedian Tohengki Saputra Master Gizi Aifoka Medical PT Kalbe Farma Kalau Anda ada pertanyaan Silahkan di 0855-885-1006 Ini tadi sudah ada pertanyaannya Pak dokter ya Terkait dengan Kalau misalkan ada penyakit diabetes Apakah bisa menyembuhkan stroke Dan apakah stroke bisa disembuhkan Terima kasih Dari Pak Evan Ya Jadi Saya coba dulu ya Pertanyaan pertama Terkait dengan diabetes Dan resiko stroke Jadi sebetulnya memang Penyakit diabetes itu Juga salah satu Kondisi yang dapat meningkatkan Terjadinya Serangan stroke Kenapa bisa begitu Ya pada orang-orang yang Pengidap diabetes itu Kan terjadi Peningkatan Kadar gula darah Ya Di atas normal Jadi normalnya itu Ya Makanan yang kita cerna Itu akan diserap Ya Terutama makanan sumber karbohidrat Pada saat diserap Itu akan dibawa oleh hormon insulin Masuk ke dalam sel Ya Pada orang-orang yang mengidap diabetes Ya Kemampuan atau kerja dari hormon insulin ini Ini bisa terganggu Sehingga yang membawa glukosa masuk ke dalam sel itu Ya kerjanya terhambat Jadi gula darahnya itu Numpuk tuh di aliran darah Nah ini yang pada saat diukur Kadar gula darahnya naik Nah kadar glukosa darah yang menumpuk Ya Nah itu bisa menyebabkan Pembentukan plak Ya Jadi tumpukan di dalam dinding Pembul darah Nah plak ini Kalau semakin banyak Karena tumpukan Kadar gula darah yang tinggi Akan menyebabkan penyempitan Tadi yang saya bilang Ya Nah Selain itu Tumpukan gula darah Di dalam pemburu darah Juga menyebabkan dindingnya Menjadi Tidak elastis Kondisi ini Penyempitan dan gangguan Elastisitas itu Yang namanya Atherosclerosis Jadi kaku dan menyempit Nah jadi kalau kaku dan menyempitnya Dipemudari di otak Nah ini kan pastinya Akan meningkatkan Risiko kejadian Dari stroke Jadi apakah memiliki korelasi Jawabannya Ya Punya korelasi antara Diabetes Dan risiko serangan stroke Yang kedua Apakah kalau orang terkena stroke Itu bisa disembuhkan Jawabannya adalah Tergantung Ya Datang ke dokternya itu Apakah segera atau tidak Karena serangan stroke itu Punya yang namanya Golden period Jadi semakin cepat Ya kita mendeteksi Atau mendiagnosis Keluarga Atau teman kita Ini stroke Dan kita bawa Ke rumah khas sakit Dengan segera Dalam waktu Ya Kurun tidak kurang Dari 4 jam Maka Kerusakan sel otak permanen Yang tadi saya sebutkan Dalam definisi Dari stroke Itu akan Semakin dapat Kita minimalisir Jadi Tapi sebaliknya Yang sering terjadi kan Ya Kalau disini kan Keluarga Atau kerabat Tidak tahu Itu stroke atau tidak Karena kan Sosialisasi Gejala-gejala Serangan stroke awal Itu perlu ya Apa sih dok Jadi namanya Disingkatnya itu Segera ke RS Segera ke RS Se itu ya Se itu ya Senyumnya Senyum tidak simetris Awalnya Ini mukanya Pada senyum itu Mulutnya Tidak simetris ya Jadi separuhnya Apa Miring gitu ya Yang kedua itu adalah Ge Ge-nya itu adalah Gerak separuh Anggota tubuh itu Melemah tiba-tiba Jadi separuhnya itu Seperti lumpuh gitu ya Lemah tiba-tiba Ranya itu adalah Bicara Jadi bicaranya pelok Pelok atau dia ngomong Tapi gak jelas gitu ya Nah itu bisa menjadi tanda Yang perlu kita waspadai Lalu Ke Itu ada kebas Atau Apa ya Kesemutan apa Baal Atau kesemutan Betul ya Yang terjadi Pada separuh badan Nah RS-nya R-nya itu adalah Rabun Ya bisa aja nih Sosok gak harus Mulutnya mencong Bisa aja tiba Rabun pandangan Ya Satu mata Yang terjadi Secara tiba-tiba Nah itu juga perlu Diwaspadai Yang terakhir ada S Sakit kepala hebat Yang munculnya tiba-tiba Yang Dan tidak pernah dirasakan Sebelumnya Nah itu bisa menjadi Apa ya Alarm bagi kita Untuk segera Membawa Ya Orang Yang kita kenal Kerabat Keluarga Itu dibawa langsung Ke rumah sakit Karena semakin Cepat Penanganannya Maka Gejalanya Gejala sisa ya Atau yang ditimbulkan Setelah serangan itu Semakin minimal Dan dapat Dipulihkan gitu Tetapi Kalau terlambat Ya berarti Nanti gejala sisanya Kelumpuhannya Atau apanya Itu akan Lebih berat Dan lebih Panjang Atau lebih lama Ini heartliner ya Jadi Segera Ke RS Ketika Anda Sudah memiliki Ciri-ciri yang tadi Yang sudah disebutkan Jadi Itu datangnya Biasanya tiba-tiba Betul sekali Tiba-tiba Jadi makanya Dan seringkali kan Karena kurangnya Awareness Jadi dianggapnya Oh cuma sakit kepala Padahal sakit kepala Hebat Sekali Dan tidak biasa Itu juga Jadi Tidak hanya oleh keluarga Tapi Dari kita sendiri Juga mesti waspada Ini sudah ada pertanyaan Masuk terkait sakit kepala Dari Ibu Rinca Saya mau tanya Apakah kalau orang yang Sering pusing Dan susah tidur Pada malam hari Bisa terkena struk Dan kalau orang yang Ada asam lambung Apakah juga bisa terkena struk Terima kasih Ya Jadi sebetulnya Sakit kepala hebat Atau rasa nyeri Nah itu bisa menjadi Pemicu Pada orang-orang Yang sudah punya resiko Kita ambil contoh ya Orang tersebut Punya tekanan darah tinggi Atau Pemuluh darahnya itu Sudah memiliki Plak Atau kondisi Aterioskerosis Pada saat orang tersebut Mengalami rasa sakit Rasa nyeri Sakit kepala Karena apapun Itu penyebabnya Itu dapat Memicu Serang Jadi hati-hati Artinya apa Oh Saya punya sakit Mana Tapi Saya juga tinggi Ya itu Mesti hati-hati Atau kolesterol Saya tinggi Atau saya orang Diabetes Ya Tapi Saya punya sakit Nah juga Nah itu juga Mesti hati-hati Karena Rasa nyeri Itu bisa Menjadi Pemicu Ya serangan struk Pada orang yang Sudah punya resiko Begitu Jadi ternyata mereka yang terkena struk itu Pasti di awal-awalnya ada Mungkin penyakit-penyakit lain gitu Yang sampai akhirnya Nanti bisa membawa ke struk gitu dok ya Ya Ada yang memicu kan Kalau kita lihat di film-film Marah gitu misalnya ya Kita marah tiba-tiba Ya sebenarnya Emosi pun Ya itu bisa Jadi itu Bagian dari pemicu Tapi sebetulnya Orang tersebut Sudah ada Resiko gitu Ya tensinya sudah tinggi Atau orang-orang yang Apa Punya Di pemberudaranya Memang sudah ada penyempitan Nah itu Itu bisa saja Baik Sekarang sudah ada pertanyaan Masuk dari Youtube nih Dari Bunda Naka Pertanyaan saya Bagaimana dok kita mengetahui Kalau oksigen di dalam otak itu cukup Nah Karena Banyakan dokter bilang Pada seorang Yang Unsexy Juga kata dokter Kurangnya oksigen ke otak Saya suka bingung sampai hari ini Bagaimana seorang dokter Mengetahui Penyakit tersebut Terima kasih Ketika pasien Dikatakan kurang Kurang oksigen Di otaknya Iya Jadi Kurang oksigen ke otak Pada stroke itu berbeda Kalau stroke itu kan Dia tersumbat total Gitu ya Karena ada Blokade Pada aliran darah tersebut Ya Baik karena perdarahan Ya Pecahnya pemudara Atau karena sumbatan Tapi Ya kurangnya oksigen ke otak Ya bisa juga pada kondisi lain Ya Tapi kurang Bukan terhenti Kalau tadi kan stop Ya Kalau orang-orang yang Apa namanya Yang misalnya Kurang istirahat Ya Atau makan berlebihan Bisa saja ya Oksigen ke otak Jadi pada saat Tubuh kita makan berlebih Kan Pencernaan kita itu kan Difokuskan untuk Pencerna makanan Sehingga Aliran oksigen Itu diutamakan Ke pencernaan Sehingga di otak Makanya kita ngantuk Ya Atau orang-orang yang Kurang tidur Itu juga bisa Oksigennya kurang Jadi bisa Atau orang-orang dengan Tadi Kondisinya apa Maaf Pak Timo Apa sih Anxiety Anxiety Oh ansietas Orang-orang yang Mudah Mudah panik Itu juga bisa Tetapi Ini dua hal yang berbeda Jadi Kurangnya oksigen ke otak itu Ya Bisa Bisa terjadi pada Berbagai macam kondisi Kebanyakan makan Kurang tidur Ansietas Ya Itu juga Itu juga bisa Gitu ya Nah Kemudian sudah ada Pertanyaan berikutnya Dari Pak Ferry nih Dok Saya lagi belajar Belajar pola makan Hidup Yang sehat Yang sederhana Pagi ini Baru selesai makan Singkong rebus Dengan sambal goreng Plus kopi hangat Bagaimana Apakah itu termasuk Pola makan hidup Yang sehat dok Dan sederhana Ya Singkong goreng Dan kopi ya Kalau sederhananya itu Sederhana Singkong goreng Sama kopi ya Tetapi kalau kita Mengacu lagi Singkong rebus Singkong rebus Iya Kalau singkong itu Singkong itu Berarti kan Karbohidrat Karbohidrat Ada sambal goreng Ada sambal goreng tadi dok Iya sambal goreng kan Ya mungkin Kalau goreng itu Mungkin dari lemak ya Lemaknya ada masuk Tapi kan Kalau kita makan sambal goreng kan Ya paling Berapa sih Satu sayang dok Paling banyak ya Dan itu juga Lemak Minyak Minyak berarti kan Minyak Jadi kalau saya lihat nih Karbohidrat Sudah ada Tapi lemak sehat Sama proteinnya Belum masuk nih Jadi perlulah Jadi mungkin Kalau makan singkong Proteinnya dari apa ya Oh nanti minum Pakai susu Susu rendah lemak Atau bisa juga Minumnya Pakai Klorobus Jadi kan apa tuh Klorobus Jadi putih telurnya itu Menjadi sumber lemaknya Proteinnya Kuning telurnya Menjadi sumber lemaknya Singkongnya itu Adalah Karbohidratnya Apalagi nanti Minumnya Minum susu kacang Wah lebih satu lagi Atau jus Berarti vitamin Mineral seratus Dan memang harus Komplit dok ya Ketika kita makan Sehari-hari memang harus Komplit Dulu ada istilah Empat sehat lima sempurna Jadi disempurnakan oleh susu Apakah itu masih berlaku Hingga saat ini dok Iya Sebenarnya empat sehat lima sempurna itu Saat ini sudah disempurnakan lagi Karena dulu itu Kenapa empat sehat lima sempurna Karena katanya Ditambah susu ya Karena dulu itu orang Indonesia Kebanyakan kurus-kurus Regisinya kurang Dengan berkembangnya zaman Secara Sosial ekonomi Juga makin bagus Sekarang malah Problemnya adalah Gemuknya Juga banyak Obesitasnya semakin tinggi Akhirnya dirubah Namanya Konsep gisi seimbang Gisi seimbang itu tadi Selain Keragaman makanan harus ada Porsinya juga Sesuai Menjaga kebersihan diri dan makanan Serta menjaga Berat badan ideal Dengan berolahraga Itu namanya Konsep gisi seimbang Jadi apakah Sebaiknya setiap kita makan Ada keragaman itu Disarankan seperti itu Disarankan ya Karena itu ternyata Memiliki manfaat yang luar biasa Untuk kesehatan kita Namun itu tadi dok Karena zaman sekarang nih Orang pada sibuk gitu ya Kadang-kadang juga gak memikirkan Hal tersebut Jadi apa sih yang harus dilakukan ini dok Iya Jadi yang pertama ya Kan tadi Menyediakan waktu Itu ya Itu saat sih pertama Yang kedua Mencari makanan yang lebih simpel Tetapi tetap Mengusung konsep gisi seimbang Salah satunya apa Ya dengan suplemen makanan Nah itu dia Suplemen makanan ini Yang bisa kita pakai Kita tambahkan Pada orang-orang Tidak punya waktu Yang sibuk Atau ya tadi Kesulitan ya Untuk menyiapkan makanan ya Ya gunakan saja Suplemen makanan Tetap ingat Suplemen makanan yang kita pakai Namanya suplemen kan dijual ya Makanan ya Lihat aja konsep Komposisi gisinya Bagaimana Apakah sudah mengandung Karbohidrat yang cukup Lemah, vitamin, mineral Dan proteinnya Kalau sudah Ya itu bisa kita tambahkan Dalam menu Makanan sehari-hari Akhirah Sakura Dan ini dia Kalau Be Pharma Ini Heartliner Punya sebuah Produk nih ya Yang bisa memenuhi Semua komposisi gizi Untuk kebutuhan gizi kita Ini Heartliner ya Dan kita sekarang Ingin beralih dulu dok Kepada Kak Ayrin Lewina Serjana gizi Ini produk eksebutif Dari Kalbe Halo Kak Ayrin Halo Pak Timo Iya nih Luar biasa nih Kak Ayrin Tadi kita sudah Mendengarkan penjelasan Lengkap dari dokter ya Dan ternyata Salah satunya Untuk mencegah struk Adalah itu tadi Memiliki pola makan Atau pola hidup yang sehat Salah satunya juga Harus makan makanan Yang bergizi Atau komposisi yang seimbang nih Kak Ayrin ya Nah Kalau dari Kalbe Sendiri nih Memiliki produk apa nih Kak Ayrin Ada gak sih produk Yang memiliki komposisi Yang seimbang Yang bisa untuk Memenuhi kebutuhan Tubuh kita nih Oke Thank you so much Pak Timo Untuk pertanyaannya Dari Kalbe Secara khusus Divisi Medical Nutrients PT Vima Kami punya rangkaian Umbrella brand Yaitu Medical Nutrients Dan Medical Nutrients ini Terdiri dari rangkaian Produk-produk Suplementasi nutrisi Yang fungsinya adalah Untuk menambah Atau melengkapi Makanan sehari-hari Salah satunya Akan punya Pepsi brand Kelihatan ya Oh iya Ada nih Heartlander Jadi kalau misalkan Ada pengen tahu Produknya seperti apa Bisa nonton nih Di channel youtube kita Heartlander Pertama ada Pepti brand Betul banget Nah Pepti brand ini Secara komposisi Bisa kita lihat Di informasi ini Lagisinya Ada karbohidrat Ada vitamin Ada mineral Ada lemak Ada protein Ada serat Dan tadi dokter Dedy Juga sempat singgung Terkait Diabetes Nah di Pepti brand sendiri Indeks Silicamiknya Sudah rendah Sudah rendah Gula Jadi aman juga Untuk teman-teman Headliner semua Yang punya Komorbid Diabetes Fungsinya Pepti brand ini Adalah sebagai Makanan cair Bisa digunakan Sebagai pelengkap Ataupun Mengganti makanan Dan tentunya Berapa banyak sih Harus minum Dalam sehari Disesuaikan dengan Komposisi Kebutuhan Gisi Dari masing-masing Individu Heartliner Sekali Jadi ini Makanannya Berupa minuman Jadi bubuk Kemudian Diseduh Seperti itu Betul banget Ini satu Bok Isinya ada Tiga saset Dan di dalam Satu saset Dilarutkan Ke dalam 200 mili air Menghasilkan Minuman Nampaknya Kayak susu Warnanya putih Apalagi Rasanya Ada vanila Ada kacang hijau Tapi Komposisinya Tentu Berbeda Dengan Susu Pada umumnya Apa itu Yang membedakan Kalau susu Pada umumnya Dia tinggi Laktosa Dan orang Indonesia Seringkali Mengalami Intoleransi Laktosa Atau Alergi Laktosa Orang Indonesia Minum susu Eh Diare Nah itu Karena Kandungan Laktosanya Tinggi Sedangkan Pada Peptibrain Kandungan Laktosanya Kita udah Remove Rendah Laktosa Jadi Minim Resiko Diare Kemudian Kedua Adalah Kandungan Dari Lemaknya Kandungan Lemak Di Peptibrain Secara umum Lebih Rendah Daripada Lemak Pada Susu Murni Kemudian Ditambahkan Lagi Dengan Komposisi Gizinya Karbohidrat Protein Mineral Secara Persentase Peptibrain Memenuhi Kebutuhan Gizi Seimbang Dan Belum lagi Kita ngomong Kalau ini Pak Timo Bisa Lihat Peptibrain Otak Peptibrain Ini Karena Untuk Brand Memang Untuk Menunjang Kesehatan Otak Kita Seperti Seperti Makan Memang Makan Karbohidrat Vitamin Mineral Lemak Protein Bisa Gak Peptibrain Ini Dikonsumsi Untuk Sehari Hari Bagi Kita Yang Sehat Monggo Monggo Saja Pasti Bisa Karena Balik Lagi Ini Sifatnya Adalah Makanan Sat Gizi Jadi Ini Suplemen Tambahan Atau Bisa Menggantikan Makanan Poko Kita Dua Duanya Bisa Kalau Ngomong Tentang Mungkin Susu Biasa Susu Murni Biasa Kalau Kita Hanya Minum Dengan Susu Murni Biasa Sehari Katakan Enam Kali Mungkin Kebutuhan Karbohidrat Kita Gak Terlalu Tercukupi Vitamin Kita Gak Terlalu Tercukupi Tapi Dengan Peptibrain Misalkan Minum Enam Kali Sehari Semua Kebutuhan Gizi Kita Sudah Tercukupi Jadi Memang Beda Komposisi Peptibrain Dengan Susu Murni Jadi Mengandung Banyak Sekali Komposisi Gizi Usia Berapa Aja Si Yang Bisa Minum Peptibrain Misalkan Apakah Anak Anak Atau Remaja Atau Dewasa Atau Seperti Apa In Prinsip Untuk Satu Kali Sajian Peptibrain Kita Desain Untuk Umur 12 Tahun Ke Atas Tapi Misalkan Ada Yang Di bawah 12 Tahun Katakan Tentu Diitung Itu Lagi Berapa Harus Minum Peptibrain Nya Gak Mesti Satu Sajian Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kisi Tiap Orang Tapi Kalau Normalnya Setiap Kali Minum Ya Satu Sasset Benar Satu Sasset Idealnya Daripada Pak Timu Makan Nasi Padang Yang Mungkin 100 Kilokalori 800 700 Kilokalori Nasinya Sejumbung Karbonnya Banyak Lemaknya Apalagi Kenapa Enggak Diganti Dengan Peptibrain Yang Sudah Terbukti Satu Sajian 270 Kilokalori Kemudian 14 Gram Protein Ada Lemak Lemak Baik Natrium Rendah Dan Seterusnya Tentunya Selama Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Dan Memenuhi Prinsip Kisi Seimbang Itu Baik Kita Itu Baik Heartliner Selama Memenuhi Kebutuhan Gizi Seimbang Kita Untuk Mendapatkannya Peptibrain Bisa Didapatkan Dimana Peptibrain Bisa Follow Instagram Di Peptibrain Underscore ID Dan Disana Bisa DM Untuk Informasi Lebih Lanjut Terkait Peptibrain Dan Terkait Ketersediaan Peptibrain Di Area Headliner Masing-masing Jadi Ini Mudah Didapat Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Tidak Mengkonsumsi Peptibrain Kalau Dari KLB Sendiri Yang Khusus Untuk Mencegah Stroke Dengan Pola Makan Set Dari Peptibrain Secara Khusus Memang Gisi Seimbang Karbohidrat Cukup Vitamin Cukup Mineral Cukup Tapi Tidak Ada Tambahan Set Gisi Atau Nutrien Spesifik Kalau Tadi Peptibrain Masih Punya Ini Set Gisi Untuk Brand Kolin Fosfat Tidil Serin Uridin Monofosfat Kalau Untuk Entramik Tidak Ada Tambahan Sama Sekali Nah Karena Hari Ini Kita Tentunya Awareness Terkait Hari Struk Sedunia Maka Kota Yang Saya Bawa Peptibrain Ya Ya Heartlander Ya Pasti Produk Di Kalbin Banyak Sekali Tapi Kali Ini Khusus Untuk Peptibrain Atau Mungkin Ada Promo Khusus 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 Dari Peptibrain Atau Ke Official Store Kalker Dan BTW Peptibrain Ini Juga Ikut Ambil Bagian Dalam Pemberiakan Hari Struk Di Minggu Ini Pak Apa Tuh Ya Besok Boleh Dateng Ke GBK Pagi Cari Good Peptibrain Di Sana Bersama Acaranya Kemenkes Dan Acara Rumah Sakit Pond Sehingga Bisa Dapat Informasi Lebih Lanjut Terkait Peptibrain Dan Informasi Tentunya Terkait Awareness Struk Gak Gak Mau Kena Struk Jangan Ambit Ambit Kalau bisa Sehat Selalu Jadi Selama Bisa Dicegah Ayo Dicegah Tapi Bagi Yang Sudah Kena Serangan Struk Jangan Patah Semangat Tetap Kita Usahakan Untuk Mandiri Untuk Tetap Bisa Produktif Dan Makan Yang Tepat Dengan Latihan Juga Nah Terkait Dengan Yang Mereka Ini kan Salah Satunya Peptibrain Untuk Bicigasur Atau Yang Sudah Mengalami Struk Apa nih Manfaat Yang Didapatkan Ketika Mereka Sudah Mengalami Struk Dan Mengkonsumsi Peptibrain Oke Tadi Dr. Dedy Juga Sudah Sebutkan Bahwa Pasien-pasien Struk Itu Ada Efek Sampingnya Atau Ada Dampaknya Ketika Ada Kerusakan Otak Bagian Otak Yang Rusak Mana Itulah Yang Berdampak Kepada Kecacatannya Gitu Ya Nah Pasien Struk Ini Seringkali Mengalami Susah Menelan Karena Ada Kelumpuhan Di otot-otot Telannya Ya Susah Menelan Tentunya Butuh Makanan Yang Bisa Menunjang Jangan Sampai Gak Dikasih Makan Nanti Makin Lemes Kan Nah Peptibrain Ini Bisa Digunakan Juga Untuk Menunjang Pasien Struk Dengan Disvagia Atau Gangguan Menelan Tadi Langsung Bisa Diminumkan Gitu Ya Atau Pasien Struk Biasanya Juga Pakai Selang Sonde Yang Selang Dari Hidung Ke Lambung Itu Juga Peptibrain Bisa Digunakan Untuk Pemenuhan Asupannya Kenapa Harus Dipenuhi Asupannya Ya Tidak Lain Karena Untuk Menunjang Pemulihannya Obat-obatan Penting Penting Tapi Gisi Penting Penting Juga Karena Efektivitas Obat-obatan Juga Ditentukan Dari Status Visinya Penunjang Pemulihan Tentu Pasien Struk Juga Mengalami Kecacatannya Sering Kali Lumpuh Kemudian Harus Rehabilitasi Medik Atau Fisioterapi Belajar 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 Jalan Dan Kemudian Pasien Pasien Struk Ini Juga Harus Tetap Memenuhi Kebutuhan Proteinnya Dapat Di brand Dengan Komposisi Protein Yang Cukup Tinggi Di 14 Gram Per saji Tentunya Mendukung Pemulihan Pasien Struk Dengan Menambah Asupan Protein Yang Berfungsi Untuk Menguatkan Otot-otot Pasien Pasca Struk Wow Ternyata Manfaatnya Luar biasa Heartliner Sudah Tadi Ada Pertanyaan Masuk Dari Pak Aseng Pepti Brand Bisa Dibeli Dimana Dan Kisaran Harganya Berapa Terima kasih Dari Pak Aseng Terima kasih Pak Tadi Kalau Untuk Dibeli Dimana Ada Di Official Store Kalbe Ada Di Apotik Terdekat Dan Ada Di Toko Susu Terdekat Dan Kalau Untuk Kisaran Harganya Kurang Lebih Ada Di 80 Sampai 90 Tentunya Tergantung Masing-masing Tokonya Mungkin Boleh Sambil Searching Di Official Store Kalbe Di Kalker.com Atau Di Tokopedia Shopee Sahabat Kesehatan Atau Mungkin Bagi Hartanya Ingin Tahu Lebih Dalam Lagi Di Instagram Di Apa Di Pepti Brand Underscore ID E P T I B R E N Underscore ID ID Baik Terima kasih Untuk Penjelasannya Kak Irene Tapi Mungkin Di Sesi Terakhir Waktu Sudah Di Penghujung Acara Masih Ada Satu Pertanyaan Lagi Boleh Kembali Ke Dokter Sebentar Dari Ibu Lydia Selamat Siang Dokter Dedy Saya Dulu Darah Tinggi Saya Sangat Menjaga Kesehatan Dan Pola Makan Sehat Salah Satunya Saya Minum Minyak Zaitun Setiap Hari Sekarang Tensi Saya Sudah Normal 120 Per 90 Pertanyaan Saya Apakah Tensi Bisa Normal Seterusnya Terima Kasih Dari Ibu Lydia Usia 63 Tahun Terima Kasih Ibu Lydia Atas Pertanyaannya Jadi Sebetulnya Tadi Tensinya Normal Tapi Saya Kurang Tahu Tensinya Normal Itu Dalam Kondisi Ibu Lydia Itu Masih Minum Obat Anti Pertensinya Atau Tidak Karena Secara Umum Biasanya Kalau Seseorang Yang Mengidap Hipertensi Apalagi Dradiatnya Itu Sudah Masuk Grade Sedang Sampai Berat Itu Mereka Harus Minum Obat Anti Hipertensi Sepanjang Sisa Hidupnya Tujuannya Adalah Supaya Kontrol Dari Tekanan Darah Itu Tetap Secara Berkesinambungan Karena Memang Apa Namanya Rekomendasinya Kan Kalau Bisa Memang Kita Dapat Mengontrol Tekanan Darah Tanpa Harus Minum Obat Misalnya Dengan Mengubah Pola Hidup Dengan Pola Makan Tapi Seringkali Pola Makan Itu Terutama Pada Orang Yang Tekanan Darah Sudah Cukup Tinggi Agak Sulit Jadi Pola Makan Sehatnya Tetap Harus Dijaga Tetapi Obatnya Juga Harus Tetap Diminum Saya Tidak Tahu Apakah Buli Dia Tadi Dengan 120 Perberapa Tadi 80 90 80 Itu Dalam Kondisi Tidak Minum Obat Atau Karena Minum Obat Kalau Misalnya Tidak Minum Obat Berarti Sudah Normal Kalau Sudah Minum Obat Berarti Sudah Normal Artinya Mungkin Dengan Menjaga Pola Hidupnya Dia Bisa Menjaga Tekanan Darah Seperti Itu Artinya Apa Kalau Gimana Ya Baiknya Datang Ke Dokter Yang Menangani Buli Dia Pada Saat Kontrol Pastikan Mungkin Ada Bisa Saja Orang Yang Minum Obat Perlu Adjust Dosis Jadi Mungkin Biasanya Dia Harus Minum Dosis Sekian Tidak Bisa Saja Dengan Perbaikan Pola Hidupnya Dosisnya Diturunkan Jadi Sebetulnya Dengan Menjalankan Pola Hidup Sehat Pola Makan Sehat Dampaknya Kita Bisa Menurunkan Dosis Dari Obat Hipertensinya Itu Juga Bisa Terjadi Tapi Saran Saya Jangan Menghentikan Terapi Obat Sendiri Tanpa Berkonsultasi Dengan Dokter Yang Menangani Baik Semoga Terjawab Ibu Lydia Tapi yang Pasti Untuk Heartliner Pepti Brand Ini Cocok Untuk Memenuhi Semua Kebutuhan Gizi Anda Baik Sekalian Lagi Terima Kasih Untuk Kakak Ayrin Kakak Ayrin Levina S Sarjina Gizi Produksi Eksekutif Kalbi Terima kasih Untuk penjelasan Kakak Ayrin Dan Juga Untuk Dokter Dedy Henke Saputra Master Gizi Ivo Kami Medical PT Kalbi Pharma Terima Kasih Patimo Semoga Bermanfaat Sangat Bermanfaat Hari ini Kita Dicerahkan Heartliner Bagaimana Menjaga Pola Hidup Yang Sehat Salah Satunya Dengan Menjaga Makanan Untuk Menjaga Serum Sekali Terima kasih Untuk Dokter Deddy Dan Kak Ayrin Kita Ketemu Lagi Selalu Selalu Diberi Lindungan Dan Kesehatan Amin Salam Sehat Terima kasih Heartliner Semuanya Baik Demikian Heartliner Perbincangan Kita Bersama PT KALB Farma Dan Jangan Kuat Heartliner Sekarang Kita Bisa Ditonton Ulang Di Channel Youtube Kita Di Heartline Network Dan Bisa Anda Bagikan Link Kepada Orang Yang Anda Kasih Saya Timur Rantun Riri Keep on Growing And Never Give Up Terima Kasih